Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aldin Gamas Pamungkas dengan NIM 1803-0012 Saya disini akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah expert system Yang pertama adalah topik dari tugasnya Untuk topik saya memilih stres Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang meharuskan seseorang menyesuaikan diri Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita Setiap orang berhasil berhadap stres dengan cara yang berbeda-beda Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun stres ini juga dapat menyebabkan gangguan emosional dan fisik Yang selanjutnya adalah penjelasan dari aplikasi saya sendiri Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi penilai tingkat stres Aplikasi ini akan dilengkapi dengan kriterologi untuk mengamankan jalan atau keluar masuk untuk aplikasinya Aplikasi akan menyediakan berbagai pertanyaan kepada pengguna dan aplikasi untuk diberikan jawaban Nah, setelah diberikan jawaban maka aplikasi akan menilai semua jawaban itu menganalisisnya lalu menentukan hasil akhir berupa tingkat stres yang dialami oleh pengguna aplikasi Selanjutnya adalah latar belakang dari tugas ini Dengan adanya corona yang sampai sekarang masih berlangsung kita terkadang merasa jenuh atau belum dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang ini Yang sebelumnya mungkin kita dapat pergi keluar untuk refreshing atau menyegarkan pikiran kita setelah seharian belajar atau bekerja melakukan kerja pikiran yang sangat berat sekarang mungkin kita akan terbatas dalam melakukan hal-hal seperti itu Oleh karena itu, kita bisa saja telah menderita stres ingat yang ditandai biasanya sakit kepala atau mungkin sering kepikiran oleh sesuatu Oke Selanjutnya, kita akan langsung masuk saja ke penjelasan dari aplikasi ini Pertama, di sini kita bisa lihat adalah form loginnya tampilan awal, yaitu tampilan login aplikasi penilaian tingkat stres Kita hanya perlu memasukkan username dan password yang telah saya buat ini adalah admin untuk username-nya dan admin untuk password-nya Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke form yang kedua dengan tanya, apakah Anda pengguna baru atau lama? Jika pengguna baru, kita klik user baru Selanjutnya, kita isi nama lengkapnya misalnya saja nama pengguna barunya Fredrik tanggal lahirnya adalah 09 10 2000 tempat lahirnya adalah platen pekerjaannya maha sis alamatnya kita isikan jalan taman siswa Nah, di sini ada dua button untuk kembali berarti kita kembali ke menu sebelumnya menu pilihan tadi misalnya, kalau konfirmasi maka data ini yang kita isikan akan disimpan ke dalam database misalnya kita tekan konfirmasi adakan pemberitahuan data berhasil ditambahkan tekan OK Nah, kita akan diseguhkan oleh pertanyaan yang pertama di sini dituliskan bahwa jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi Anda berarti pengguna dari aplikasi harus dijawab sesuai dengan kondisinya saat ini semisal pertanyaan pertamanya apa yang musik atau sedang mempengaruhi pikiran Anda saat ini misalkan kita memilih hubungan Nah, kita akan konfirmasi maka pertanyaan kedua atau selanjutnya akan adalah merupakan pertanyaan yang bersangkut pause dengan hubungan untuk menentukan stres dari hubungan Anda selanjutnya pertanyaan adalah apakah masalah hubungan Anda sampai berpengaruhi pada keseharian Anda misalnya kita menjawab, iya kita konfirmasi apakah Anda merasakan pusing saat makan rakyat hari hari? cukup pusing selanjutnya, pada saat Anda tidur, apakah Anda merasakan pusing? ya, merasa pusing jika Anda memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan Anda apa yang akan Anda lakukan? semisal dia tidak akan berusaha sama sekali untuk memperbaiki hubungannya maka hasil analisis akan diberikan oleh sistem setelah mendapatkan informasi-informasi yang tadi sudah diberikan oleh pengguna disini dijelaskan stres tingkat stresnya adalah tingkat tinggi pada bagian hubungan disini juga ada saran rekomendasi untuk menghilangkan stresnya nah, saran rekomendasinya ada cobalah untuk berbicara dengan penyebab utama dari masalah yaitu orang yang terlibat dalam masalah hubungan Anda yang kedua selalu berkira positif terima kasih perekamnya hanya bisa merekam selama 5 menit jadi ini adalah rekaman kedua sebelumnya telah sampai ke penjelasan dari saran rekomendasinya nah, saran rekomendasi yang ketiganya adalah saran dari orang terdekat Anda yang mengerti atau punya pengalaman dalam masalah seperti ini keempat, lakukan kegiatan yang dapat menyegarkan pikiran kelima, konsumsi makanan sehat keenam, latih pernafasan ketujuh, meditasi dan kedelapan, berolahraga nah, setelah Anda selesai melihat saran rekomendasinya Anda dapatkan konfirmasi nah, Anda akan disuguhkan ke terima kasih telah menggunakan aplikasi ini adalah laman akhirnya kita dapat kembali ke menu awal atau exit dari aplikasi misalnya kita memilih kembali ke menu awal nah, dia akan membawa kita kembali ke menu awal ini selanjutnya, misalnya, sebelumnya kita telah memilih user baru jika sekarang kita ingin memilih user ramah, kita tinggal tekan maka kita akan disediakan data-data yang tersimpan dalam database disini saya sudah mengisikan beberapa data data yang paling baru yang tadi kita isi adalah fredrik yaitu ini yang dikonstrasenya tersimpan tinggi hubungan jadi, misalnya kita ingin mengubah data fredrik ini kita tinggal tekan konfirmasi atau misalnya kita tidak yakin atau ingin kembali, kita tinggal kembali nah, misalnya kita ingin mengubahnya, maka tekan konfirmasi lalu, mulai sesi nah, disini kita ingin mengubah dari pertanyaan pertama misalnya, apa yang sedang mengusik apa yang mengusik atau sedang berpikiran data saat ini kita jawab kesehatan jadi, kita tekan konfirmasi maka pertanyaan selanjutnya akan berbeda dari yang pilihan hubungan tadi misalnya kita pilih, maka pertanyaan beda maka yang ini juga akan berbeda pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kondisi kesehatan Anda saat ini misalnya kita menjawab normal konfirmasi pertanyaan berikutnya, jika Anda tiba-tiba memikirkan kondisi kesehatan Anda saat sedang melakukan suatu kegiatan apakah Anda akan sanggup untuk menyelesaikan kegiatan Anda pilih satu jawaban pilih, mungkin saya akan dapat lanjutkan kegiatan saya nah, disini maka hasilnya akan keluar stres, tingkat stres yang dijalani adalah menengah kesehatan berbeda seperti tadi, yang tadi adalah tingkatannya adalah tinggi hubungan sekarang menengah kesehatan nah, kita lihat saran rekomendasinya juga akan berbeda disini disarankan untuk cobalah untuk menambah ahli pakar kesehatan yang dapat membantu mempati masalah kesehatan Anda usahakan untuk tidak terlalu memikirkan masalah kesehatan Anda dan yakin bahwa Anda akan sembuh ceritakan masalah kesehatan Anda dengan seseorang yang Anda percaya jangan berbanding pikir Anda sendiri konsumsi makanan siap, rajin luar raga nah, kita lihat tekan konfirmasi kembali ke menawal lagi misalnya, Anda adalah user baru dan Anda mengisahkan nama Anda Sultan tanggal akhirnya 11 12 12 2000 tempat lahir Surabaya pekerjaan mahasiswa alamatnya jalan sebelum ke dulu nah, semisal kita belakangkan konfirmasi akan diberikan data berasalisi ditambahkan jika di tengah-tengah kita memilih atau menjawab pertanyaan ini kita tiba-tiba tautkan exit kita ingin melihat apakah data kita itu masih tersimpan kita jalankan lagi aplikasinya masukkan tautnya oh, nama pengguna nama pengguna atau kata sandi yang Anda masukkan salah nah, kita coba lagi nama pengguna yang salah nah, sebelumnya kita sudah masukkan data tapi belum selesai kita lihat di user lama nah, data yang kita masukkan yaitu sultan dengan ini diaklusan stresnya maka karena belum selesai hanya akan dituliskan t nah, misalnya kita ingin menyelesaikannya kita tinggal konfirmasi mulai sesi lagi kita misalnya memiliki pekerjaan konfirmasi masalah dengan rekan kerja konfirmasi merasa biasa saja konfirmasi lagi selanjutnya kalau misalnya ini terganggu nah, kita dapat melihat bahwa stres tingkatnya sekarang adalah menengah pekerjaan nah, menengah pekerjaan nah, secara rekomendasinya juga lain ada seperti berikut minta lah rapat dan diskusikan lah hal-hal yang mengganggu Anda buatlah hubungan baik antara rekan kerja Anda melatih pernafasan meditasi jika masa perlu minta lah rajin bulan raga konfirmasi lalu kembali ke menu awal user lama kita dapat melihat bahwa sultan tadi data diaklusan stresnya telah tersimpan nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati